Intro Hai guys kembali bersama gue disini Papilo Gaming Kali ini gue akan membuat sebuah video mengenai sebuah game yang bernama Bully Walaupun versi dari game yang gue mainkan saat ini berbeda dari versi yang lain Akan tetapi semua yang akan gue bahas nanti juga bisa dilakukan di versi lain Ngomong-ngomong apakah kalian tau apa yang akan gue bahas kali ini? Di dalam video ini gue sudah merangkumnya dan menjadikannya sebuah pembahasan Menjadi 12 hal yang kalian tidak ketahui atau tidak sadar ternyata dapat dilakukan di dalam game ini Ya jadi apa saja hal-hal tersebut langsung aja kita check it out Kalo misalnya kalian tau ketika kita sedang menonjok polisi atau senior atau ketua kelas atau guru Atau dimanapun kalo misalnya kalian menonjok anak kecil Pastinya wanted kalian langsung merah itu Sebutannya bukan wanted sih sebutannya itu masalah ya Bar masalah kalian tuh tiba-tiba merah Tapi ada cara lain kalo misalnya kalian membuli anak kecil, guru, atau polisi Yaitu dengan cara melempar atau membuli dia dengan menggunakan buku, apel, pisang, ataupun telur gitu Tapi dengan cara bukan dilempar dengan ya langsung dilempar gitu Tapi ada caranya Tricknya tuh kalo misalnya kalian deketin dia tuh kan ada tanda icon tonjok tuh ya Disitu kalian tinggal pencet icon itunya Tapi gue gak tau lu pake versi yang apa Tapi kalo misalnya gue disini kan versi PC Jadi gue mencet spasi ya Dan ya, bar kalian, bar masalah kalian tuh gak bakal nyampe merah Ketika kalian sudah terkapung dan sudah tidak bisa melakukan sesuatu lagi Apalagi kalian sedang dalam masalah besar yang sangat rawon bastet Kalian bisa menggunakan trik lompat terus menerus dan lihat saja Tidak ada orang yang mampu menangkap player kalian Sebenernya ini merupakan salah satu rahasia yang ada pada game ini Ketika kalian berenang dan di ujung kalian menemukan sebuah kapal yang sudah tenggulam Pergilah ke sebuah pulau di dekat situ lalu kalian akan melihat seorang bajak laut Dan bila kalian menghabisi bajak laut ini hingga KO Maka kalian akan mendapatkan pakaian bajak laut ini Dan ini juga termasuk, eh ya berpengaruh ya maksud gue Terhadap progress 100% Entah apa yang dipikirkan oleh sang developer untuk menaruh suara ini Tapi yang pasti suara ini sangat sekali mirip dengan apa yang ada pada game Manhunt Yang dimana kita sedang melawan sebuah makhluk mutan berkepala babi Yang membawa sebuah gergaji mesin yang bernama Pixie Ini sebenernya kalau misalnya kalian dengarkan dengan baik-baik Ini sangat-sangat mirip banget suaranya Dan dalam game bully ini ya Kita dapat mendengar suara dari game Manhunt tersebut gitu Dan gak tau alasan kenapa Dan yang pasti ini adalah extract dari bully tersebut Ninja Outfit adalah pakaian yang harus diunlock terlebih dahulu agar dapat digunakan Ketiga dari Ninja Outfit memiliki kegunaan dan efek yang berbeda-beda Di antaranya ada yang berwarna merah yang dapat membuat kalian sulit dilihat Bila kalian sedang mengendap-endap Baju yang berwarna hijau Berguna menambah 10% akurasi dan damage pada senjata kalian Lalu yang terakhir yaitu adalah hitam yang efeknya membuat kalian menjadi kebal terhadap penangkapan Dan juga kalian benar-benar tidak akan terlihat pada malam hari Dan seperti ini ya contohnya Ya kalian benar-benar akan diraukan ketika menggunakan baju ini Sepertinya ini merupakan sebuah hal yang agak sedikit unik Yang dimana bila kita sedang bertengkar sebuah air Maka salah satu diantara kita tidak akan bisa KO alias kala dalam pertarungan Sepertinya sang developer tidak menginginkan kita KO ya Di atas air seperti ini Yang bilang sangat mengenaskan Apalagi kalau misalnya kita lihat disini kan lautannya luas gitu Jadi gak enak banget kalau misalnya kita tewas disini gitu Sebenarnya hal ini hanyalah sebuah fitur unik Yang dimana bila kalian membawa sebuah pirin cakram Dan mengarahkannya kepada para siswa atlet Maka dia akan mulai bermain dengan sang player Tapi kalau misalnya kalian respectnya belum 100% ya Siap-siap aja kalian dibully dihabis-habisin Dan ya kalau misalnya kalian ingin bermain ini Usahakan respectnya itu harus tinggi dulu Sebenarnya kalau misalnya gue bilang ini berpengar sebuah rahasia tanpa notifikasi Yang dimana bila kalian memencet bela alarm kebakaran sebanyak 20 kali Maka kalian akan mendapatkan sebuah topi pembenam kebakaran Tetapi karena topi ini diberikan secara diam-diam ya Maka kalian harus sering mengecek lemari pakaian kalian Ya karena waktu pertama kali gue tau ini S-tracknya ini gue gak percaya kalau misalnya gue belum dapet topinya Padahal udah dapet dari dulu Ketika kalian berada di kantin Bila kalian mengambil buah dalam keranjang lalu melemparkannya ke siswa yang lain Maka para siswa yang berada di kantin akan memulai sebuah perang makanan Alias saling melempar buah-buahan ke satu sama lain Dan ini beraku ke semua vaksin Ini merupakan sebuah pintu rahasia di sebuah rumah sakit jiwa pada game ini Ketika kalian pergi ke lorong-lorong lalu disitu kalian akan menemukan dua pintu Tetapi satu pintu di sebelah kiri kalian tidak akan memiliki tanda untuk membuka pintu Namun bila kalian memukulnya berulang ulang Maka pintu itu akan terbuka dan kalian bisa berjalan masuk ke dalam ruangan yang terbilang Rahasia ini Ya sangatlah rahasia Tapi kalau misalnya gue pikir-pikir tempat ini kayak Outless Sebenarnya ini cuma termasuk fitur unik saja Yaitu sebuah globe yang dapat digunakan untuk mencari sumber fakta yang terbilang sangat menarik Dan kalau misalnya gue bilang sih entah ini hasil atau enggak tapi kayaknya fakta deh Tapi ya kalau gue bilang ini sangat cocok bagi kalian yang suka pelajarin IPS Atau apalagi sejarah gitu Apalagi geografi Di sebuah karnaval kalian akan menemukan sebuah box yang sangat unik Harganya cuma 25 cent Jadi kalau misalnya kalian punya uang 1 dollar nih Kalian bisa menggunakannya 4 kali Di box ini kalian akan mendapatkan sebuah sugesti Ya sugesti unik yang terbilang lucu gitu Bisa dibilang ini merupakan ramalan versi humornya Jadi kalau misalnya kalian ingin diramal Ya begini coba nih Ya guys akhirnya video ini sudah selesai Dan emang bener ya kata orang-orang Ternyata Game Pass 2 itu emang gak ada matinya Kita akan selalu mengingatnya walaupun kita sudah tua Dan seperti gue Gue main PS2 itu waktu kelas 3 SD Atau kelas 2 gitu Dan pas sekarang Pas di usia gue yang sekarang udah dibilang Ya udah tua gitu Gue masih mengingatnya dan hampir bisa Mengingat apa yang gue sadari Waktu gue bermain game bully ini Dan kalau misalnya kalian mempunyai tambahan gitu kan Atau sesuatu yang gue gak sadar Dan kalian masih sadar Atau ekstrak-ekstrak di game bully Kalian bisa komen di bawah Dan ya tunjukkan kalau misalnya game ini sangat nostalgia Dengan cara share ke temen kalian dengan Banyak-banyaknya lah Ya udah guys Sepertinya sampai disitu dong videonya Dan ya subscribe dan komen Kalau suka share Dan gue disini Papua Gaming Terima kasih Dan nanti ke video selanjutnya Bye